Dan kalian bisa lihat ya Sakinah dan juga Dennis yang mengunjungi rumah Pak Haidar dan juga istri Tentu saja mereka seneng banget ya mendapatkan tiket umroh Sementara itu disini terlihat Dennis dan juga Sakinah yang dikejutkan dengan kedatangan Fadil dengan gaya parlente Dan sepertinya bayangan si Fadil ini memang begitu berlebihan ya tetapi keren juga sih Sementara itu disini terlihat Flora yang meminta kepada Vera untuk menukar obat Om Mario dengan yang palsu Tetapi ternyata Vera keberatan ya disini tuh Flora punya rencana Untuk mencuri hati Pak Mario Gue mau dapetin kepercayaannya Om Mario lagi gue harus tunjukin kalau gue tuh menantu yang baik Karena Flora sangat ingin mendapatkan kepercayaan dari Pak Mario dan juga Mama Lauzana Kira-kira apakah akan berhasil Fadil bisa pede kayak gitu karena didukung sama Tentu Putri Kemudian disini terlihat ya Namira yang menjelaskan kepada semuanya Kalau dia sangat yakin anak yang dikandung Flora adalah anaknya Fadil Dan dari dulu aku udah yakin kalau anak yang dikandung Flora tuh anaknya Fadil Dan tentu saja semuanya heran ya dengan apa yang dikatakan oleh Namira Nah kira-kira bakal ada rencana apa nih Namira Gimana kalau mulai hari ini aku aja ngurus Om Mario Sementara itu disini terlihat ya Flora yang lagi berusaha untuk mencuri-curi perhatian Pak Mario Mulai dari makan, minum obat Dan tentu saja semuanya pun jadi heran ya dan juga jadi penasaran Kok tiba-tiba Flora jadi sebaik ini Jadi kamu nyatakan mau tes DNA Sementara itu disini terlihat Sakinah yang bertanya kepada Flora Kapan Flora akan melakukan tes DNA Kita lihat aja hasil tes DNA Karena aku juga mau yang lainnya tahu Tetapi kalian bisa lihat ya betapa pedenya Flora Bahkan dia pun mengatakan di hadapan semua orang kalau dia sangat yakin Anak yang dikandungnya adalah anaknya Daniel Kalau anak yang aku kandung ini emang anaknya Daniel Dan sepertinya si Flora ini udah punya rencana-rencana ya Untuk bisa membuktikan kalau anaknya itu adalah anaknya Daniel Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan beda dari surgamu Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 hari ini Nah kira-kira sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Flora Kenapa dia bisa seyakin itu Mengatakan kalau anak yang dikandungnya adalah anaknya Dennis Simak kelanjutan beda dari surgamu hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye